Oke guys, ini dia informasi seputar KRL Jadi pada tanggal 11 Agustus nanti Untuk jalur, ada perpindahan jalur di Stasiun Manggarai Perpindahan jalur di Stasiun Manggarai On Twitter, Instagram Untuk tujuan Jakarta Kota Bekasi Masuknya di jalur 1 Kemudian 2 Dan 4 Kemudian Bekasi, Jakarta Kota Arah sebaliknya masuknya di jalur 1 sama jalur 3 Kemudian Jakarta Kota Bogor Masuknya jalur 5 Jalur 8 sama jalur 10 Kemudian untuk arah sebaliknya Bogor, Jakarta Kota Masuknya di jalur 3 sama jalur 5 Kemudian untuk Tanah Abang Bogor Tanah Abang Bogor Masuk jalur 5 sama jalur 7 Jadi kalau biasanya Tanah Abang Bogor itu masuk di jalur 6 Sama jalur 7 Nah kalau sekarang Masuknya di jalur 5 Jalur 8 sama jalur 10 Untuk arah sebaliknya Biasanya masuk di jalur 5 Kalau sekarang Bogor Tanah Abang itu masuk di jalur 3 Kalau jalur 3 dulu sebelumnya dipakai untuk ke arah Jakarta Kota Kalau sekarang dipakainya di jalur 3 itu untuk masuk ke Tanah Abang Sama jalur 5 Itu pertanggal 11 Sama Kalau KRL feeder Masuknya jalur 2 KRL feeder itu biasanya itu untuk rutin itu pendek Jadi dia cuma Kayak di Manggarai ke Jakarta Kota Itu feeder kalau nggak salah Kemudian untuk KA Bandara Dia ada di jalur 9 Jadi nggak tahu dia udah bisa belum Lewat Jakarta KA Bandara di Dan naik KA Bandara di Manggarai Ini informasinya sehubungan dengan pembangunan permajaan stasiun Manggarai Kami informasikan mulai tanggal 11 Agustus 2018 Alur penumpang di stasiun Manggarai mengalami perubahan yang semula Berada di jalur 6 dan 7 Berpindah ke jalur 8 dan 10 Hal ini berdampak pada pertambahan waktu perjalanan Komuter line sekitar 5 sampai 10 menit Jadi kalau biasanya dari Jakarta sampai ke Tanah Abang itu sekitar 1 jam 15 menit Sampai 30 menit Jadi ya tambah aja 10 menit berarti sekitar 1 jam 30 5 menit Oke Sekadar informasi aja Semoga bermanfaat Jangan lupa like subscribe Bye Bye